Ini loh manjikan aku gak baik, ini loh aku diperlakukan seperti ini, pokoknya aku mau ganti manjikan Halo guys, jumpa lagi bersama aku Vita Honesti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah di video kali ini saya akan berbagi sedikit info tentang syarat mudah untuk pindah manjikan Karena biasanya teman-teman kita, terutama kita yang bekerja di PRT ya, atau informal Itu biasanya menjaga pasien, dan pasiennya itu cerewet, terus majikannya itu agak gimana gitu Terus kita juga gak betah, dan kita mengadu ke agensi juga gak digubris Terus pokoknya kalau alasannya itu majikan cerewet, pasiennya gak beres, itu tanpa kita punya bukti itu gak akan digubris sama agensi guys Karena kenapa? Karena agensi pasti bilangnya sabar, 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 pasti gitu Karena aku juga udah pernah mengalami sih, makanya bisa ngomong seperti ini Nah syarat yang pertama untuk pindah manjikan adalah Satu, adalah pasiennya itu meninggal Contoh ya, aku jaga ama, dan amanya itu meninggal Nah otomatis kita harus pindah manjikan dong Dan syarat yang kedua adalah Majikan hutang pada TKI Hutang pada TKI, ada ya? Ada Ini pengalaman aku pribadi sendiri Pure pengalaman aku pribadi sendiri ya Yaitu dulu aku pas bekerja di Taichung Majikan aku yang laki-laki itu sering minjem uang sama aku guys Karena majikan aku yang cowok itu gak kerja ya Jadi dia tuh di rumah terus Sedangkan yang menggaji aku itu yang cewek Jadi dia itu tau tanggal gajian aku itu tanggal berapa Dan setiap aku habis gajian itu dia minjem aku Rp. 2.000, Rp. 5.000 Terus Rp. 1.000 pokoknya numpuk gitu Dan Ngembaliinnya itu lama banget Hampir satu bulan lebih Katanya itu Aku minjem uang kamu ya Nanti dua hari, tiga hari tak ganti gitu Tapi nyatanya apa? Sampai satu bulan lebih itu gak diganti Terus aku bilang dong sama yang majikan aku yang cewek Itu suami aku Suami Suami aku Itu suami kamu Lapan Apa? Utang Duit sama aku gitu Terus majikan yang cewek itu mengganti Uangnya guys Dan Akhirnya Ya Yang Majikan cowoknya itu Ya dimarahin Nah bisa disen Kenapa kamu pinjem uang sama pembantumu Gitu Tapi Seawamannya itu Gak diganti Itu aku tak laporin sama agency Itu biasanya Aku mau Pindah majikan itu Bisa banget Karena ada alasannya guys Menurut aku itu gak wajar dong Masa Bos Minjem Sama pembantu Gitu Ya Seharusnya kan kebalik Pembantu yang minjem sama bos Ya Tapi Untung aja Majikan yang cewek aku itu baik banget Jadi Ya Aku masih Oke lah Gak apa-apa Gitu Dan kejadiannya itu sering banget Gak satu dua kali Sering banget Aku Heran banget Oke Dan syarat ketiga Adalah PMI Mendapat Perlakuan Yang kurang baik Dari majikan Misalnya Kita Dipukul Itu kan Udah termasuk kekerasan Ya guys Dan Kayak Pelajaran seksual Itu kan Kita bisa Lapor langsung Ke agency Jika Agency Tidak Menggubris Atau Tidak Merespon Kita bisa Telepon 195 Untuk konsultasi Langsung Bahwa Ini loh Majikan aku Gak baik Ini loh Aku diperlakukan Seperti ini Pokoknya Aku mau ganti Majikan Itu Udah Di luar Batas Normal Pokoknya Itu Kalau kita Mendapat Perlakuan Yang Enggak Wajar Sekiranya Itu ya Pokoknya Cepet-cepet Langsung Lapor Biar Langsung Ditindak Lanjut Dan Sarat Selanjutnya Adalah Pekerjaan Yang Membahayakan TKI Membahayakan TKI Itu Seperti Apa Seperti Contoh Kita Disuruh Bekerja Yang Agak Ya Pokoknya Membahayakan Misalnya Kayak Biasanya Kalau Di apartemen Kan Jendilanya Di 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 Luar Terus Kita Disuruh Keluar Kayak Ngelap Di Itu loh Di bagian Luarnya Ya Otomatis Itu kan Membahayakan Keselamatan Kita Guys Jadi Kita Jangan Mau Ya Benar Kita Kerja Disini Itu Mencari Uang Mencari Nafkah Untuk Keluarga Kita Di Indonesia Tapi Keselamatan Kita Itu Lebih Penting Keselamatan Kita Itu Yang Nomor Satu Jadi Ada Kalanya Kita Menurut Selamajikan Dan Ada Kalanya Kita Harus Memberontak Sekiranya Itu Membahayakan Buat Kita Sendiri Pokoknya Jangan Takut Untuk Melawan Dan Pokoknya Jaga Kesehatan Dan Jaga Keselamatan Kita Sendiri Kita Disini Itu Gak Ada Keluarga Gak Ada Saudara Kalau Bukan Kita Sendiri Yang Jaga Lalu Siapa Lagi Dan Sarat Selanjutnya Adalah Majikan Memelakukan Kebohongan Dalam Kontrak Kerja Seperti Apa Kebohongan Dalam Kontrak Kerja Minum Dulu Kebohongan Kebohongan Dalam Kontrak Kerja Itu Adalah Misal Kita Dapat Job Jaga Ama Tapi Setelah Sampai Ke Taiwan Itu Malah Kita Disuruh Jaga Dua Yaitu Ama Sama Akong Itu Sudah Melanggar Aturan Banget Loh Gak Boleh Ini Terus Kita Cuma Digaji Satu Orang Aja Maksudnya Jaga Dua Orang Tapi Gajinya Tetap Gitu Ini Gak Boleh Ini Sudah Melanggar Aturan Dalam Kontrak Kerja Kecuali Kalau Majikan Itu Menambah Gaji Kita Sekitar 5.000 Dan Kita Sanggup Untuk Menjalankan Yaitu Terserah Anda Tapi Jika Anda Gak Kuat Merasa Aku Gak Kuat Pekerjaan Ini Pokoknya Aku Mau Pindah Pindah Aja Selagi Kita Benar Pokoknya Maju Terus Jangan Takut Terus Ada Lagi Banyak Banget Kita Dapat Job Di PRT Jaga Orang Tua Tapi Kita Di Pekerjakan Di Pabrik Itu Udah Juga Salah Salah Kebohongan Dalam Kontrak Kerja Ibaratnya Gini Kita Masih Bekerja Di Rumah Di PRT Terus Majikan Punya Pabrik Kita Juga Bekerja Di Pabrik Itu Gak Boleh Loh Gak Boleh Terus Ada Lagi Yang Di Sawah Dan Ada Lagi Yang Di Kebun Pokoknya Banyak Banget Terus Ada Lagi Yang Di Taiwan Dapat Job Jaga Orang Tua Terus Sampai Ke Taiwan Itu Dapat Job Jaga Ama Jaga Anak Kecil Terus Bersih Bersih Rumah Pokoknya Selagi Kita Kuat Ya Dijalanin Tapi Selagi Kita Enggak Kuat Pokoknya Aku Enggak Kuat Deh Kayak Aku Enggak Kuat Aku Mau Pindah Majikan Ajak Ya Monggo Terserah Gitu Guys Toh Itu Udah Pelanggar Peraturan Di Dalam Kontrak Kerja Kita Guys Nah Itu Tadi Adalah Penjelasan Aku Sarat Sarat Untuk Pindah Majikan Jadi Buat Teman-teman Semua Yang Mau Pindah Majikan Itu Jangan Gegabah Pikir-pikir Dulu Sebelum Melangkah Karena Kita Kalau Ganti Majikan Itu Pasti Beradaptasi Lagi Sama Majikan Sama Pasien Terus Tempatnya Itu Gimana Pekerjaan Itu Gimana Kebiasaannya Itu Seperti Apa Pokoknya Adaptasi Ya Kalau Kita Dapat Majikan Yang Lebih Baik Lagi Kalau Kita Dapat Kebalikannya Gimana Jadi Buat Teman-teman Aku Semua Pesan Aku Pokoknya Selagi Kita Benar Pokoknya Harus Berani Untuk Ngomong Dan Oke Gitu Aja Video Aku Kali Ini Dan Semoga Video Aku Ini Bermanfaat Buat Teman-teman Yang Baru Datang Ke Taiwan Dan Tidak Tau Itu Syarat Apa Sih Yang Mengharuskan Kita Pindah Majikan Seperti Itu Dan Pokoknya Udah Sampai Disini Dulu Video Aku Dan Sampai Jumpa Di Video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye